Calon Presiden 2024, Anies Baswedan, melakukan kunjungan ke Kabupaten Ponorogo pada selasa 35 Mei 2023. Dalam kunjungannya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini melakukan konsolidasi dengan partai yang tergabung dalam koalisi perubahan. Mereka antara lain Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Konsolidasi ini dilakukan di Hotel Mahesa, Jalan Ahmad Dahlan, Ponorogo. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan kami wartawan Tribun Jatim Timur, Pramita Kusuman Ningrum, yang kiri telah terhubung bersama kami. Silakan rekan Pramita untuk laporannya. Baik, rekan Yesi, selamatkan. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa kemarin sore, Calon Presiden 2024, Anies Baswedan melakukan kunjungan kembali ke Kabupaten Ponorogo. Dalam kunjungan yang kedua kalinya di Kabupaten Ponorogo, Anies Baswedan melakukan berbagai kegiatan. Diawali dengan kegiatan konsolidasi bersama koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, kemudian PKS. Saat di lokasi terlihat berbagai macam para petinggi parpol di Jawa Timur, mulai Partai Nasdem, kemudian Partai Demokrat dan PKS datang. Ada Ketua DPW Partai Nasdem, Bunda Janeta, kemudian ada Ketua DPD Partai Demokrat, M.U. Dardak, kemudian juga ada Ketua DPW PKS, Irwan. Mereka melakukan konsolidasi mulai dari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Untuk konsolidasi ini tertutup, jadi tidak ada bulat peliputan. Setelah konsolidasi, Anies Baswedan melakukan keterangan kepada wartawan bahwa konsolidasi ini kesimpulannya adalah para partai pengusung yang berkabung dalam koalisi perubahan itu mereka melakukan tukar gagasan, tukar ide, kemudian bagaimana mereka bisa memenangkan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 pada Februari mendatang. Seperti itu. Lalu, selain melakukan konsolidasi di Hotel Mahesa Jalan Ahmad Dahlan, Anies Baswedan juga melakukan kunjungan mengunjungi makam Batarokatong. Di makam Batarokatong, yang merupakan pendiri Bumi Reok itu, dia berdoa juga ketemu dengan ratusan juru makam Seponorogo. Di sana dilakukan doa bersama yang pada intinya mengharapkan yang terbaik untuk Anies Baswedan pada 2024 mendatang. Anies Baswedan juga berkomentar tentang hasil survei Litbang Kompas yang beberapa waktu lalu dirilis, bahwa koalisi parpol yang berkabung di koalisi perubahan itu jauh rendah dibandingkan di yang sebelah yang mengusung Capres Janjar Pranowo. Ada di angka sekitar 18 persen. Anies Baswedan berkomentar bahwa waktu masih panjang. Hari ini adalah bulan Mei, saat ini bulan Mei, kemudian PIRPES di 2000. Ada pada bulan Februari 2024, dia mengatakan bahwa waktu masih panjang, kemudian survei itu bisa menjadi feedback baik buat para koalisi perubahan, sehingga bisa melakukan berbagai strategi untuk memenangkan Anies Baswedan di 2024. Begitu kan ya sih? Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya Pramita Kusumaninggrum. Silahkan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan bakal calon presiden Anies Baswedan. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini adalah sebuah kegiatan konsolidasi. Di mana kita menyamankan pesesi atas situasi yang ada di sini. Kemudian mulai menata langkah untuk kita berjalan bersama-sama ke depan. Dan juga memastikan bahwa kerja bersama, untuk mentar ke kami semua, dan itu berlangsung dengan yang berbaik. Jadi, misalnya, alhamdulillah berjalan dengan baik tadi. Banyak terlalu jangkasan, peranian usulan, ide yang menarik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.